Yang jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, siapa bilang yang terbaik yang ada di masyarakat kita, itu yang paling berambisi dan paling berduit, kalau duit pribadinya gak punya ya minta lah dari sukong, sukong, taipan, taipan, karena yang punya uang di kita semua tahu, asing aseng. Hari ini kita kembali bertemu di podcast Apa Kabar, tentunya ini pembicaraan akan sangat menarik karena Apa Kabar menghadirkan seorang tokoh politik senior, Kita akan ngobrol, kita akan mendalami, kita akan mengupas berbagai persoalan, berbagai dinamika, terutama terkait dengan politik sekarang dan politik dua tahun ke depan. Tentu saja politik dua tahun ke depan akan semakin rame, dinamikannya akan semakin seru, karena kita menghadapi tiga pilkada secara serentak, Mulai dari pemilihan bupati, wali kota di tingkat dua, kemudian pemilihan gubernur untuk pemerintahan tingkat satu, dan pilpres nanti pada 2024. Apa kabar, Kang Cece? Lumayan, untuk seusia saya lumayan. Ketinggalinlah sehatlah, Kang Cece, mudah-mudahan telah sehat, Kang Cece. Lahir batin, untuk usia saya lumayan. Beliau adalah tokoh yang pemikiran-pemikirannya masih sangat bernas, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan-pencerahan apa yang seharusnya kita sikapi dan apa yang seharusnya kita lakukan menjelang tahun-tahun politik ke depan. Kang Cece, mulai tahun ini, dinamika politik regional dan nasional melalui panas ikan, terutama menjelang 2024. Masih lama? Ya. Tapi bisa juga sangat singkat, karena berbagai survei sekarang sudah memunculkan lama, kan? Beberapa lama sudah dimunculkan sebagai kandidat-kandidat potensial untuk berlagak di Pilpres 2024. Saya bisa sebut ada Ganyar Pranowo, ada Prabowo juga masih masuk survei, ada Sandiaga Uno, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, dan masih banyak lagi nama-nama yang masuk radar survei untuk ikut kontestasi di 2024. Menurut Akang, seperti apa sih kira-kira nanti dinamika politik menjelang 2024 ini? Iya. Jadi sekali lagi terima kasih. Ini kan peristiwanya itu meledaknya tahun 2004, dua tahun lagi. Ini tergantung sudut pandang. Bagi para pelaku, mungkin tidak bisa dikatakan terlampau pagi. Bagi para pelaku, yang punya ambisi, punya obseksi, punya kepentingan, hanya di presiden, mungkin tidak terlampau pagi. Tapi bagi masyarakat umum yang tidak punya kepentingan, sebetulnya, ini terlampau pagi, membosankan, menjenuhkan, mungkin menyebalkan. Nah, itu bagi masyarakat. Jadi terserah. Bagi saya misalnya yang tidak punya kepentingan di eksekutif dari zaman ke zaman, saya tidak perlu di eksekutif. Ya, saya anggap tidak mau mendengar, terdengar, terbaca di TVI, berita itu ada. Saya ya diem aja. Tidak bereaksi. Hanya ada kritik dari saya. Kritiknya begini. Bagi, jadi tidak seimbang antara para pemain yang punya kepentingan dan masyarakat yang sebetulnya tidak kekurang punya kepentingan. Pemberitaan, jadi kritik saja kalau saya ke PNP ini, ini sangat tidak seimbang. Di tabol gue, gitu. Di mana yang jadi presiden. Tepat-tepatnya dimunculkan. Ya, dimunculkan. Kualitas mereka tidak disebut-sebun. Saya disebut tadi politisi tiga zaman senior. Berat persyaratan dari saya. Karena saya ini saudara-saudaranku firmen hafal, semua wartawan hafal, almarhum Yagum Utama, Bang Atan, almarhum Pasati. Yang saya kagumi itu, angkatan 28 dan 45. Beneran. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang. Yang sekarang. Karena, saya menilai sebagai merasa diri murid mereka, hanya dua generasi itu yang berpolitiknya, betul-betul untuk kepentingan Indonesia, baik dan benar. Sesudah itu, mulai generasi saya, mulai tidak baik. Tidak baik apa? Nuk Firman bilang pada saya. Tidak baiknya itu terlalu cepat, kayak jadi menteri, kayak jadi milioner. Sukarno, Hatta, Sahrir, masih tidak begitu. Jadi, baik dan benar berpulit. Misalnya sekarang, bagi masyarakat ramai, pemberitaan KES tidak seimbang. Ada komentar pendapat masyarakat ramai rakyat rumah, ada pendapat perekamai, hanya yang jadi presiden lah. Sudah. Jadi ingin jadi presiden, saya tidak bisa mengeridiknya, hanya sekali lagi. Ini berat. Karena saya pendagung, angkatan 28 dan 45. Kualitasnya ini, tidak semua. Di bawah standar. Untuk jadi presiden Republik Indonesia, itu kualitasnya itu saya tahu, tidak mau pada saya, tidak sebut nama. Ada juga, permainan di atas, tidak ada kontrol, perlu di atas, nepotisme, itu karena anaknya. Kehebatan anaknya ini apa sebetulnya? Nah, jadi, kalau dulu, saya tidak pernah dengar, Soekarno, Ayang Direbisida, Hattah, Ayang Dewan, seharian ingin jadi Perdana Menteri, tidak pernah dengar. Dulu itu, jarani. Terjadi ya, henti ya. Nah, sekarang ini, ada dinasti, tidak melihat, ya pokoknya itu anak saya, gitu. Kualitasnya untuk Indonesia, tidak dibikinkan. Kang, kalau bicara kualitas, kan, kita kembali lagi, dari hasil CV ya, yang banyak dimunculkan sekarang-sekarang. Kan muncul itu nama-nama. Kita sudah tahu siapa yang masuk ke radar calon potensial untuk ikut kontestasi di 2024 nanti. Kan orang-orang itu, apakah waktu 2 tahun ini cukup bagi mereka untuk, tadi yang disebutkan Akang, meningkatkan standar dirinya, atau meningkatkan kualitas dirinya. Cukup gak, tidak cukup. Sangat tidak cukup. Nah, terus gimana dong, kalau misalnya sebetulnya kurang bakat dalam berpolitik, politik besar, politik tinggi ya, sebetulnya mau apa. Tapi kontrol sosial itu, tidak terdengar. Oke. Nah, jadi, sekali lagi, yang jadi wali kota, bupati, gubernur, bakat presiden, presiden, siapa bilang yang terbaik yang ada di masyarakat kita. Tidak benar. Itu yang paling berambisi, dan paling berduit. Kalau duit pribadinya gak punya, ya minta lah dari sokong-sokong, taipan-taipan. Karena yang punya uang di kita semua tahu. Asing-aseng. Misalnya dengan, nanti akan gitu. Dengan di luar kami, saya suruh bicara. Anda berminat ini. Berat semua. Anda gak punya uang. Sekali minta uang dari asing-asing, tutus semukan kita. Pernah disampaikan seperti itu? Oh, pernah. Saya gak pernah ngomongin orang di belakang. Tapi kan memang, memang, apa, kenyataan, atau realitas politik, memang seperti itu. Ya, Anda tidak punya uang. Saya akan terang-terang kan. Dikenal, kamu tidak pernah, mungkin batu riduka. Itu, ya. Ya, Pak Emi, sejumlahnya karena, saya hafal bapaknya orang baik. Almarhum, Aceh Mismah. Nah, jadi sekali lagi, kualitas diri ini, jangan, itu hanya punya ambisi, hanya jadi presiden. pantas segar. Ada orang-orang tidak pantas, sebetulnya. Dan, tidak mau mampu. Saya tahu, berani judis itu. Dia gak akan mampu. Jadi, Menteri pun, gak akan mampu. Itu orang-orang. Tapi, di belakangnya, ada kekuasaan, di belakangnya, ada uang. Bisa mempunyai uang. Nah, bagi yang, punya kekuasaan, di belakangnya, punya uang, mungkin tidak terlambau. Bagi. Tapi, bagi rakyat, bagi rakyat, Pak. Bikas sebelum. iya. Itu nambri. Seharusnya, ini kan, seharusnya mereka yang sudah masuk radar, sebagai kandidat potensial, itu, mereka, mesinnya seperti apa sih? Harusnya. Mestinya begini. Lihat aja ya. Saya begini aja. Di bawah dua presiden, Presiden Soekarno, dan Presiden Soeharto. Saya di penjara. Tapi, pikiran hati kecil saya, mengakui, itu Presiden Soekarno, jadi Soekarno dan Soeharto, pantas. Pantas jadi Presiden. Itu, ya saya terlalu kecil ya, untuk mengatakan bekas pusus saya. Jadi, saya di penjara, oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto. Tapi, Pak Harto itu, sampai, saya, Saudara Nunu hafal, saya itu memperhatikan, sampai cara orang berpakaian. Iya. Cara orang, ngomong, cara berpakaian aja, Soekarno itu, sinyo bilang, Altaib Neces. Neces. Always need, atau neatly. Selalu rapi. Bikin model sendiri, karena saya panglima tertinggi, kan itu. Soeharto, pakaian dinas, apa itu, pantas. Itu yang memenjarakan saya. Iya. Tapi, hati ketiga saya, mengakui, pantas itu. berarti, ada kapasitas diri, ada. Ada. Ada kapasitas diri. Jadi, Soekarno apa lagi? Iya. Belum tentu, seratus tahun, ada Soekarno. Jadi, Soekarno, Soeharto itu, memenuhi saat. Iya. Sejauh mana, jadi, saya mengakui, Presiden Soekarno, Soeharto, meninggalkan, meninggalkan, legacy. Saya mengakui, bahwa saya kurang sependapat, beberapa hal, beberapa hal lain. Iya. Tapi, saya harus mengakui, jujur itu baik. Gitu. Ini, Soeharto itu, ya mulai, namanya, terganggu itu kan, anak-anaknya sudah dewasa. Iya. Korupsian lah. Soeharto itu. Kang, kembali lagi, ke topik, dinamika politik ke depan. Setiap, menjelang, pelaksanaan, Peer Price, Jawa Barat, itu menjadi barometer. Karena, satu, adalah, jumlah, pemilih, terbesar. Kemudian, secara, geopolitik juga, berpengaruh. Nah, sehingga, ada gerget, ya, dari, orang Jawa Barat, terutama orang Sunda, yang menginginkan, iraha, atau orang Sunda, jadi pemimpin nasional. Gitu. Kan banyak tokoh-tokoh. Nah, kira-kira, kesempatan ini, atau greget ini, atau keinginan orang Sunda ini, di tahun 2024, seperti apa, kan? Ya, ini begini. yang hidup dari yang berguru ke tokoh utama sibil, Ema Baratakusuma. Yang namanya tokoh Sunda, bukan penjabat Sunda. Oke. Bukan orang Sunda yang jadi wapres, orang Sunda yang jadi menteri. Pak Ema itu bukan apa-apa. Tapi, pantok kok. Ada lagi, berhenti, kolonel Akhil, kolonel, beratau pengalai. Jadi, yang masih hidup sekarang, tinggal saya sendiri. Iya. Jadi, saya hafal, plus minusnya dari orang-orang Sunda. Kelemahan orang Sunda, kurang tengah ini wai, sampai sekarang. Mengapa itu? Jadi, ada sistem nilai, ini akibat Sunda ini, terlampau lama di jajah dulunya. Oleh VOC, dan oleh Mataram. Tapi kan, yang di jajah tidak hanya kita, tidak hanya kita. Nah, iya. Tapi, orang Sunda ini, ada kelihatan mentalnya, mental nomor dua, gitu. Mental bawahan. Malah, Pak Yun. Sistem nilainya itu, terasa. Jadi, saya ada di dalamnya. Misalnya, saya orang Bandung, itu yang asli, ya, saya hafal, orang Bandung itu sebetulnya, pengandung, antenaris, seperti itu. Keperjabatan. Garut itu jawara. Pasif itu pengusaha. Tapi Bandung, Cianyur, Gaya Menak Sunda. Pulau Kartabun, yang bersama. Nah, jadi, orang Sunda ini, suku bangsa nomor dua, jumlahnya. Jadi, kalau kedudukannya pun nomor dua, orang Sunda itu sudah puas. Jadi, wakil menteri, gitu. Nah, itu, sebetulnya, saya bertabrakannya, nilai diri saya dengan orang Sunda itu, di sana. Jadi, sekalian saja, saya tidak, tidak tertarik. Jadi, pejabat di eksekutif, eh, di legislatif, malah ingat. Apakah momen ini, momen 2024, itu bisa dimanfaatkan oleh, orang Sunda, untuk, me, apa namanya, mengantarkan, pokoknya, sebagai pemimpin nasional. Ada tidak ada peluang seperti apa? Silahkan coba, walaupun saya beritahu, berat. Karena orang Sunda, bukan, bangsa, eh, sekarang suku bangsa, bukan suku bangsa politik. Misalnya dulu, Yunani. Ada Separta, ada Yunani. Dekut mele, Yunani itu. Ke Separta. Separta, misalnya gitu ya. Nah, orang Sunda itu, bukan turunan petarung. Sunda itu. Turunan apa? Orang-orang baik, yang dalam politik, menjadi orang-orang terlampau baik. Politik itu, jangan lupa, kadang-kadang licik, kadang-kadang curang. Nah, orang Sunda itu, terlampau. Berbudilukur. Jadi, ah, saya jadi, nomor dua aja, sudah, sudah puas. Pokoknya, tetilah lampe. Itu yang saya tidak setuju dengan orang Sunda. Sekali lagi, apakah orang Sunda ada baiknya, kalau mencoba, memunculkan diri dari Sunda, baik, coba saja. Tapi, saya bilang kepada, Tidupan Kamil, misalnya, Anda berminat, adu-adu-adu, berat. karena Anda ada sekali lagi. Bukan Anda bono, Anda tidak punya uang. Sekali Anda minta ke asing-asing, potus hubungan kita. Oke. Itu. Ya, metabutan, jisah di Cina, itu. Misalnya, Cina, Maykarta, gitu. Jadi, saya sudah bicara, tapi, coba saja. Ya, presiden, atau, wakil presiden, jadi, coba saja lah. Jadi, saya setuju, tapi, harus perhitungan yang matang, ulah ngegung-gulung ambisi. Jangan aja ambisi, wey. Teman saya, atau saya, ingin jadi presiden, ingin jadi presiden, terus wey, dirinya. Persaratannya, funds and forces. Iya. What kind of forces? What kind of, funds and dari mana itu? Dana dan dayanya, kekuatan mana? Iya. Jadi, harus rasional. Hmm. Kalau politik, ingin berhasil, ya, hukum akal pakai. gitu. Jadi, sekali lagi, Indonesia itu, belum 100 tahun, sebagai bangsa. Iya. As a nation, kita belum 100 tahun. Beda dengan Amerika. Sudah 200 tahun, lebih 300, di Amerika. Walaupun bagaimana, diucapkan atau tidak, di Amerika, kayak, ya, syukur aja lah, kalau Jimmy Carter, dari Georgia. Syukur aja, bagi Massachusetts, Massachusetts, John Kennedy dari, Boston Massachusetts. Jadi, orang Jawa, selalu kan Jawa itu. Kalau orang Sunnah, maunya sebetulnya begitu, sih, sekali-kali, wajar. Di Amerika pun ada, itu, bangsa yang, supra-modern, super-modern. Ada perasaan itu. Iya. Saya gaul dengan orang Amerika, lama itu. Cuma, unspoken, tidak diucapkan, besi kemauanan. Iya. Itu ya. Jadi, sekali lagi, itu sudah 200 tahun, lebih. Perasaan, ini, bahkan, suku pernur California, Ronald Reagan, Carter itu, itu ada, itu. Perasaan itu. Itu bukan, etnicity, bukan suku bangsa, negara bagian. Iya. Itu. Sudah, yang terpilih, dari negara bagian itu, tidak jadi masalah. Bahwa, di Indonesia, jadi masalah, masalah suku, harus ada sistem, Cingat, bangsa Indonesia, harus ada sistem, harus ada sistem, ya. Jadi, uang jawab deh, jawab deh, harus ada sistem. Peaceful. Jadi, damai. orang-orang politik sekarang, pakai otak itu, ke sistem. Jadi, bukan perang saudara, bukan pemberontakan. Nah, challenge bagi kaum muda sekarang. Dimana, ya kan, ada sistem, yang mengatur itu, bukan perang saudara itu. Nah, itu diantaranya. Jadi, sekali lagi, bagi orang sunnah, kelemahan, plus minus sunnah, saya hafal betul. kekurangannya. Tengah ini, wah, orang sunnah, wah. Aing-aing. Aing-aingan, Aing-aingan, lain seolah-olah. Jadi, sekali lagi, orang-orang pikiran raya, tak fadil, mulai dari bangatan. Orang sunnah ini, terlambau lama, diogobisan, diogoteimku, alam. orang sunnah, Nah, anusabalik, orang sunnah, Jepang. Jepang mah, dihantem oleh alam, itu naerah, gurat, lini, gempa bumi, itu. Pikiran itu. Di sini, orang Batak. Jawa, oke, ada. Orang sunnah, apa di sini? Hejongyempo. Jadi, saya, saudara Nuno, saudara Nuton, sebelum umur 5 tahun, sudah bisa, nanam buah, nanam sampo, sudah bisa. Mengalang sih, kerjakan asik. Nah, itu orang sunnah. dimanja oleh alam. Akibatnya, kita ini. Jadi, tidak perih. Sedangkan, terutama jadi pemimpin, perih. Perih. Bukan miskin, kekurangan orang sunnah itu, lain-lainan, lain sebagainya. Sampai sekarang, saya dari alam sunnah, saya sendiri canggih, suri. Misalnya, kuno panggil masih wangi pertama orang matang. Saya itu kan, salah seorang, kalau sudah. Muncul si A, udah tak siat lah. Muncul si Bintong. Tulu ya, untuk akhirnya matang. Jadi, orang sunnah ini, kita harus jujur, salah sendiri. Berapa, jangan si A, tentang siapa. Akhirnya, ya, tentang sunnah, bisa kalian. Nah, kebetulan, Pak Anas ini, endekos, di keluarga sunnah. Keluarga dokter, kejunjunan, setiap usung mana. Jadi, di antaranya. Jadi, di sini, bisa saja, Rinduan Kamil, saya kenal, apapunnya, Aher, Yuri Krishnadi, tipologi. Iya. Aku, maksir, ke tipologi. Yuri Krishnadi. Krishnadi. Dok, ini kan ya, yang profesor, dokter, nyanyi buku, ngomongnya bagus, bidakto, bidakto, bisa ngulis, gitu. Cuma, Aher, di luar kamil, bukan Budak Polo, di luar kamil, Sekali lagi, ya, yang saya usahkan, Aher, di luar kamil, di luar kamil, di luar kamil, sebaik apapun, tokoh di Indonesia, nah ini jeleknya, di luar kamil, di luar kamil, Eh, waduh itu, waduh bisa. Jadi, waduh tokoh hebat, yuk, kan? Calum gubernur, calum menteri, calum presiden, tapi tau gak duit, waduh itu, nah inilah, bencang-bencang persaturan politik di Indonesia sekarang. Itu harus diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Tidak gampang. Karena yang merusak sekarang, di jaman sekarang, di reformasi, justru mental, karakter, yang diharapkan, kalau mimpin sekali lagi, orang yang jadi bupati, wali kota, wali kota, wali kota, wali kota presiden, sekarang, juga nanti, siapa bilang yang terbaik? Salah untuk mencang, di masyarakatnya itu yang terbaik. Siapa bilang? apakah yang tadi akan sebutkan itu dampak dari regime atau sistem politik yang sekarang berlaku atau seperti apa sekarang ada upaya untuk mengatakanlah berupaya mencoba mengkoreksi sebuah sistem politik yaitu melalui bugatan threshold yang 20% itu supaya kurang dari 20% bahkan supaya 0% nah apakah upaya ini bisa katakanlah sedikit membenahi sistem politik yang berdampak dari apa yang sebut belum tentu jadi tadi kita ngobrol tentang etika politik, politik beretika itu yang paling miskin di Indonesia sekarang jadi politik itu harus mengenal samaan sampun politik etika etika politik misalnya sekarang ini telanjang bagi saya telanjang karena saya budi dan katakan gue di apaan berarti kami sangat berkuasa sekarang ini jadi kekuasaan ada pada kami dengan kekuasaan di Indonesia sekarang yang korup kami bisa cari uang dengan kekuasaan betul jadi walaupun kekuasaan bukan segala-galanya tapi sekarang itu di Indonesia kekuasaan itu mengapa pada mencari orang karena dekat orang kaya aja bukan orang yang kaya bisa kebagian banyak banyak yang orang nempel aja ke penguasa penguasa nanti dia ini di kaya nah jadi sekarang ini yang paling berat itu politik beretika misalnya threshold tidak bisa berbuat banyak karena nanti akan kembali lagi penyakit sekali lagi saya suka bilang disini di ruangan ini bukan hanya dari kebangsaan dari Islam saya bilang saya ini sedang mengalami krisis kepercayaan tentang kepemimpinan tentang pemimpin sekarang Pancasila UD45 NKRI Bina Katu Mali Republik kita itu Republik Slogan Slogan Yarkon Slogan sekarang Islam saya ngobrol dengan mereka ini saya bilang ini kebangsaan Soekarno Hatta Sahrir sudah tidak ada sekarang ini tapi di Islam pun Ratsiri itu sudah tidak ada Shafruddin perwira negara itu sudah tidak ada Mr. Kasman itu tidak ada Mr. Muhammad Rom itu sudah tidak ada siapa yang nanti pemimpin dari kalangan Islam itu sebenarnya saya sedang ditimpa krisis kepercayaan tentang mengapa saya mengatakan pakai bahasa Sunnah kita ini kita ini a nation without a leader itu bahasa Sunnah orang kadatuan orang kadatuan suatu bangsa yang tidak punya pemimpin a nation without a leader karena saya merasakan itu saya mengagumi Soekarno Hatta Sarir Natsil Sahruddin itu bukan kalah keomong Sahruddin harus diakui salah satu presiden ribu Indonesia Sahruddin perwira negara orang banget itu diantaranya nah orang-orang begitu saya tidak melihat nah jadinya paling tidak puluhan tahun bahkan dari masa mereka dari 2008 sampai sekarang itu kan burukkan hampir berapa puluh tahun masa tidak ada tidak ada apa tidak ada duplikasi kepemimpinan yang dalam tanda kutip seperti ketokohan-ketokohan mereka sejauh ini tidak ada di panggung tidak ada di panggung bukan tidak ada di dunia tidak ada di dunia Indonesia tidak di panggung mengapa yang saya bilang tadi kalaupun ada kaliber Soekarno Hatta Sahri Natsir Sahuddin tidak akan bisa menuju itu bukan duit orang hebat orang jujur Indonesia sekarang pasti bukan orang kaya itu pasti jadi dulu kan memang politik tidak ada duit kan dulu sekarang ini betapapun hebat itu orang itu bukan duit itu kaya dulu nah itu yang menjawabkan saya bilang sekali lagi orang yang jadi wali kota bupati gubernur presiden siapa bilang yang terbaik di jamannya dari masyarakatnya bagaimana yang dekat yang dekat dengan kekuasaan yang dekat dengan pemenang waktu itu nah itu diantaranya berarti kita bisa agak pesimistis dong untuk 2024 kita tidak akan punya pemimpin yang memang benar-benar proper betul betul jadi saya tidak cukup nama ini ada orang-orang yang hanya presiden tapi sebetulnya dibawah standar bagi rakyat yang oleh pers itu tidak di expose penampasan jadi oleh rakyat sekali lagi gimana ya maksud saya ya tidak kurang berkualitas lagi jadi kalau menurut gambaran Kang Cece kualitas yang pas atau agak pas atau lumayan pas bagi calon untuk memimpin Indonesia yang sebesar ini seperti apa harus orang yang banyak gaul dengan berbagai suku bangsa suku dengan berbagai bangsa gaul bidang politik dia terutama harus gaul kerugati politik politik itu tidak hanya kekuasaan nah sekarang yang pada ingin menjadi bisidif pengalaman boyato tidak pernah dia di kelompok politik dia itu tidak pernah di komunitas politik jadi wali kota gubernur bisa sekarang ini mengambil kalau mengenai dan panggungnya itu mana Jakarta bukan suli dekai sebagai ibu kota negara nah itu di kita sekarang ini sekarang itu jadi money can do many but not everything uang itu bisa membuat banyak tapi bukan segaranya jadi sekali lagi dulu orang-orang politik yang jadi menteri itu ada latar belakang pengalaman berpolitik itu ada selalu kalau dulu sekarang kalau saya tiba-tiba menjadi pimpinan di bank bisa apa saya saya pernah tidak pernah bekerja di bank ya ini politik untuk tidak politik pasti ngaco nantinya itu diantara jadi ya inilah ngasih bank saya bisa ini kalau ngasih tidak beruntung kita tapi kenyataan kita ya itulah kita terakhir kan tadi dinamika kedepan seperti apa sudah mahasis terus juga tadi kan sudah menilai tokoh-tokoh potensial yang sudah masuk radar berbagai survei juga sudah terakhir nih kan saya tidak menunjukkan calon orang-orang yang berambisi yang berambisi itu sudah ditangkap juga oleh radar survei terakhir apa yang seharusnya kita lakukan apa yang seharusnya publik lakukan menjelang pelaksanaan hak politiknya dalam melaksanakan pemilihan pemimpin kedepan saya ingat obrolan dengan kolon yang merontak menurut Jepang itu entel terbaik di Asia Tenggara di Jakarta saya jalan sambit di Sopo Siripani beliau jalan melabai ikan saya ingat di Inggris itu masyarakat pendidikan politik pendidikan politik jadi misalnya mengapa kritik saya kepada APS tadi bagaimana pendapat masyarakat tentang Muharayang jadi presiden bukan salam presiden tentang buka duit beli tiket jadi kurang sekali nah sekarang obrolan macam begini jangan-jangan di Indonesia yang pertama kali saya ngomong biasa gaya saya terbuka jadi parah ini nah pendidikan politik pencerahan berpikir rakyat jadi pencerahan berpikir siapa rakyat tapi kan kewajiban melakukan pendidikan politik sejatinya ada di partai politik tidak usah misalnya saya sekarang dengan partai manapun saya tidak dekat tapi baik saya tidak dekat baik kalian yang ingin jadi noto partai silahkan tapi jangan tanya kepada saya ketua umum partai ini saya tidak tegak saya tahu ketua umum partai ini menurut temannya disebutnya si rampong banyak pengetahuan saya saya tidak tegak menceritakan sosialisasi jadi pentingnya rakyat itu harus ada pencerahan si partai iya 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 tidak usah masuk partai jadi saya yang hari ini dibayarnya tidak mau jadi jadi yang rota partai partai apa sih yang sekarang yang baik terutama saya orang yang anti opportunisme politik opportunisme politik safety player apalagi korum sekarang kan lakon itu jadi akhirnya di DPR di DPR di DPR di DPR di DPR di DPR jaman akhir mana gara-gara jadi DPR situasi kalau begitu berat memang berat tapi sekali lagi kalau orang suna mengenai susuganan susuganan karena orang suna itu bukan superman bukan duit orang suna tapi kalau mau bantu silahkan kalau tidak presiden bagi presiden ya kita lihat aja orang suna itu ada kan satu dua tiga orang hayang jadi presiden silahkan aja itu cuman saya beritahu duit di mana ayo ayo